Hai Assalamualaikum salam objek kita akan jadi tutorial yaitu cara membaca kode riwayat disini untuk perlu diketahui sebelum ini atau troubleshooting ini rusak atau macet yang harus pertama diperhatikan adalah mengetahui kode riwayat rusakan itu nanti kita akan tahu apa aja sensor-sensor yang rusak jadi disini cara membacanya ada dua yang panjang dibaca 10 yang pendek dibaca satu ya masuk aja sebelum kontak on dihidupkan kita harus SCS dan DLC aku colokkan dulu karena data-data link atau data kode riwayat rusakan ada di sini itu di ECM atau ECU ya baik langsung kita colokkan Oke nanti di sini saya langsung kasih tahu cara menghapusnya juga pertama cara membaca dan kedua cara menghapus kode riwayat rusakan juga Oke ini aja sini apa aja yang yang pernah terganggu atau rusak gitu ya Hai yang jelas Hai tanpa ini dulu tanpa SCS kita colokin kita baca dulu kira-kira terbaca apa enggak biasanya kalau motor ini hidup itu biasanya tidak timbul ya ini tidak timbul ya ini tidak timbul ya di sini ya tetapi kalau misalnya kita memakai ECS baru nanti kelihatan Oke kontak matikan Oke kita colokkan yang jelas pertama kita sebelum DLC kita jumper untuk lampu indikator tidak timbul ya kita colokkan Oke sudah kita colokkan kita kontak on kita baca bareng-bareng yang jelas disitu sudah timbul ya itu ada lagi ada lagi Oke nanti kita perhatikan aja dulu nanti kita hitung barang-barang ya oke di sini cara membacanya yang pertama tadi kan satu pendek panjang 10 kalau untuk membaca lampu indikator yaitu jika terjadi kerusakan lebih dari satu atau kode riwayatnya itu lebih dari satu berarti pasti ada timbul dua berarti intinya sensor-sensor mulai dari sensor-sensor itu kebaca semua ya baik itu yang rusak satu dua atau tiga oke kita hitung bareng-bareng kita hitung bareng-bareng tidak fokus tidak fokus ulang lagi oke mulai tuh dua tiga 4 5 6 7 7 7 7 9 dulu ada lagi enggak tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan ada dua ada lagi enggak satu panjang pas panjang 10 12 12 berarti 12 baik ada lagi 7 6 7 berarti cukup yang rusak sensornya yaitu 7 e3 yaitu pertama tujuh EOT engine colon temperature yaitu yang berada di sebelah sini ini di silinder blok bagian kiri silinder head maksud saya Oh silinder blok kalau saya disini itu EOT itu kode riwayat kerusakan tujuh yang delapan sensor TP yaitu kode riwayatnya delapan di sini ini kelihatan ini saya ketuk ini ya gitu ini delapan yang dua belas tadi injektor yaitu ini oke jelas ya pokoknya nanti gini ada pertanyaan ada komen langsung saja di kolom komentar dan mengenai tanya jawab lebih lanjutnya atau langsung ke pribadi saya langsung nanti disitu ada saya langsung di di deskripsi saya tulis aja langsung nomor saya jadi langsung tanya saya langsung kita jawab itu aja ya pokoknya intinya disini kita sambil belajar dan membelajari itu aja ya ya oke cara membaca sudah sekarang kita menghapus kode riwayatnya ya oke oke colokan atau jumper tetep disini ya tetep disini ya di DLC caranya sangat mudah dan simple oke saya kasih teorinya aja dulu nanti baru di apa ya baru kita kerjakan ya Oke jumper dulu kontak on baru dihidupkan on sesudah itu nanti langsung dicabut kurang dari lima detik pasang lagi sudah paham oke langsung saja kita praktekan off dulu on kelihatan semua disitu oke ya betul langsung apa pulang lagi biar kelihatan kelihatannya oke pulang lagi on ya udah mulai kita cabut kedip kita cabut disini kurang dari lima detik pasang lagi 123 langsung colokan lagi jika nanti dia berkedipnya itu cepat berarti sudah berhasil berarti di sini sudah berhasil itu yang cara mengetahui berkeberhasilan yang pertama untuk mengetahui berhasil kode riwayat berhasil itu yang yang kedua jalannya gini kotak matikan ya soket DLC masih tersambung oke baru kita kontak lagi disini asal melotot atau hilang biasanya kalau untuk jenis bit-bit ini bit-bit pertama itu dia sudah melotot sama dengan yang bit-bit itu yang baru kalau itu sudah memakai ISS ya kalau ini belum bisa melotot tapi kalau untuk Honda Vario biasanya tidak timbul oke itu aja coba kita hidupkan selamat menikmati selamat menikmati ok weed gitu aja kurang lebih ya eh tidak faham dengan apa yang saya saksikan bisa di tulis di kolom komentar nanti kita langsung respon aja oke itu aja, salam obeng assalamualaikum